Intro Sementara itu menyikapi keluhan warga Kabupaten Balangan dan Tabalong terkait lahan pertanian yang terendam air, DPRD Kausal berjanji akan mencarikan solusi. Salah satunya melakukan pembersihan kemali aliran sungai yang dinilai dangkal atau sudah mulai tersumbat. Sekarang kita jauh sampai, sekarang kita berhubungan dulu. Soalan ini. Anak setelah tiga dua dua meter itu sungai dari mana, kemana atau kemana, melewati Kabupaten Belakang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berjanji akan mencarikan solusi terkait banjir yang merendam lima desa dan satu permukiman di dua kabupaten tersebut. Pasalnya dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi Dua dan Komisi Tiga diperoleh kesepakatan bahwa penyebab banjir di Kabupaten Balangan dan Tabalong tersebut selain akibat adanya curah hujan yang tinggi, juga karena aliran sungai yang dangkal dan sudah mulai tersumbat. Semua pihak yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut di daerah aliran sungai atau DAS dan melakukan urun rembuk dengan pihak PTA Daro yang siap membantu jika banjir yang terjadi akibat dari aktivitas perusahaan tambang tersebut. Dari hasil perusahaan semua yang diberikan bahwa kita yang pertama itu adalah memang curah hujan tinggi, yang kedua penyumbatan di rumah-rumah, di daerah, di daerah, di sana ada DAS Barangan, itu semuanya itu. Tetapi semuanya komitmen semua bahwa pihak Kabupaten setelah melakukan program pembersihan akibat sampah atau apa namanya ranting-ranting atau apa yang telah sudah puluhan tahun tidak dibersihkan. Itu program. Kemudian Adaro juga siap komitmen pada institusi pengawasan, baik dari ISDM, lingkungan hidup dan lain siap. Kalau memang ada akibat dari Adaro, Adaro siap. Kami di provinsi juga, di badan anggaran juga akan membantu anggaran. Memang ada program-program yang diluncurkan untuk ditangani oleh provinsi. Jadi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga pertanian juga secara terbadu akan menangani ini. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan juga meminta agar sungai-sungai yang dangkal segera dilakukan pengerukan dan dibuatkan kanal-kanal baru sehingga air bisa lebih cepat mengalir. Berkaca dari pengalamannya yang pernah terjadi di Hulu Sungai Utara, pihaknya optimis permasalahan banjir di dua kabupaten tersebut hingga merendam lahan pertanian bisa teratasi. Muhail Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.